Ketika diklik untuk status penerimanya, nama guru tersebut selamat. Anda ditetapkan sebagai penerima tunjangan insetif bukan PNS tahun 2024. Silahkan cetak surat kelengkapannya untuk persaratan pencairan tunjangan insetif guru bukan PNS dengan klik tombol cetak di bawah ini. Kemudian ditandatangani dan dibawa semua ke bank penyalur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel operator beridikan ofisial yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial dan sekaligus akan menginformasikan mengenai pencairan tunjangan insetif untuk guru madrasah untuk tahap 1 bagi 3. Namun sebelum masuk ke informasi dan tutorialnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan pautkan tombol subscribernya dan dana wabarakatuhnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafih. Amin, amin, ya robbalah, amin. Oke, kita langsung masuk ya di tutorialnya. Kita langsung masuk dan akan saya, nanti akan saya perlihatkan bukti proses masuknya, masuknya dana yang sudah masuk di aplikasi Livin by Mandirinya. Oke, kita langsung masuk ya. Kita login di aplikasi PTK menggunakan user dan password yang sudah diberikan oleh operator atau kepala madrasahnya. Jika teman-teman itu tidak memiliki akunnya, teman-teman silahkan minta ke akun simpatikanya ke operator ataupun kepala madrasahnya. Nanti silahkan cek teman-teman bisa diminta ke operator atau kepala madrasahnya itu tidak sempat untuk melakukan proses pengecekan. Silahkan di cek ya bagi teman-teman yang belum masuk dan lainnya ya. Karena sudah banyak teman-teman yang sudah masuk dan lainnya di bagian di tahap 1 dan di bagian tahap 1, ya batch 1 itu sudah masuk dan ada juga batch 1, tahap 1, batch 2 itu sudah masuk. Namun kali ini saya akan informasikan untuk batch 3-nya ya. Ini silahkan di cek di akunnya masing-masing sama teman-teman. Ini bukan tahap 2 ya, tapi masih di tahap 1-nya. Oke, setelah itu teman-teman itu langsung masuk di paling bawah ya. Silahkan teman-teman masuk di bagian tunjang insentif guru. Maka di sini akan masuk ya. Untuk tunjangan insentif gurunya di sini akan masuk ya. Di sini akan masuk di bagian menu, di sini ada 2 menu ya. Di atas di bagian tunjangan insentif GBPNS itu ada 2 menu. Yang pertama itu data pengajuan dan yang kedua itu status penerima. Di sini ketika di klik untuk status penerimanya, nama guru tersebut selamat. Anda ditetapkan sebagai penerima tunjangan insentif bukan PNS tahun 2024. Silahkan cetak surat kelengkapannya untuk persaratan pencairan tunjangan insentif guru bukan PNS dengan klik tombol cetak. Di bawah ini. Kemudian ditanda tangani dan di bawah semua ke bank penyalur. Cetak di sini. Apabila Anda tidak memiliki NPPP, silahkan cetak dan membawa surat pernyataan tidak memiliki NPPP di sini ya. Ini tinggi teman-teman yang tidak memiliki NPPP. Silahkan teman-teman bisa melakukan proses pencetakan menggunakan surat pernyataan. Oke kita cetak terlebih dahulu ya. Di sini kita cetak terlebih dahulu untuk surat keterangan penerima tunjangan insentifnya. Setelah itu kita simpan. Surat penerima tunjangan insentif ya. GBPNS ya. GBPNS. Setelah itu kita simpan. Oke. Setelah itu kita cetak ya. Karena kebetulan untuk guru tersebut ya. Belum memiliki NPPP. Silahkan cetak di surat pernyataan tidak memiliki NPPP. Setelah itu di sini. Jangan lupa di bawah ini silahkan dibubuhi materai ya. Silahkan dibubuhi materai. Materai 10 ribu dan ditanda tangani. Ini adalah surat pernyataan tidak memiliki NPPP. Di sini sudah tertera untuk pembukaan rekening tabungan PT Bank Mandiri ya. Di sini dengan ini menyatakan bahwa pada saat ini saya tidak memiliki NPPP. Dengan tidak mengisi data NPPP. Maka saya bersedia apabila nanti saya telah memiliki NPPP. Maka saya akan menyerahkan fotokopi NPPP tersebut pada PT Bank Mandiri. Nanti ketika teman-teman melakukan proses pembuatan rekening. Itu diminta NPPP. Kalau tidak memiliki NPPP. Buatlah surat pernyataan ini. Ketika nanti sesudah memiliki NPPP. Ketika teman-teman itu datang kembali. Silahkan serahkan ke Bank Mandiri tersebut. Untuk melakukan proses pembaharuan data teman-teman. Oke setelah itu kita simpan. Ini untuk surat pernyataan tidak memiliki NPPP. Surat pernyataan ya. Tidak memiliki NPPP. Oke setelah itu kita simpan. Setelah itu teman-teman bisa melakukan proses pencairan di Bank Penyanggup terdekat. Kadang dari pihak bank itu memberikan jadwal untuk guru yang melakukan proses pencairan. Ataupun melakukan proses pembukaan rekeningnya di Bank Penyanggup tersebut. Oke kita langsung masuk ya. Di sini di bagian informasi di sini. Ada teman-teman saya sudah masuk ya. Reku rekening pada tanggal 7 Mei. Pada tanggal 7 Mei. Sekarang tanggal 10 Mei ya. Tahun 2024. Dana yang masuk itu Rp 1.425.000. Dengan pengkreditan otomatis GPI 130-1550-156-2054. Ini adalah buktinya. Ini adalah buktinya bahwasannya sudah melakukan. Sudah ada dana masuk ya. Ini juga ya. Di sini beda ya. Dengan yang tadi. Ini adalah untuk GPI 130-1770-021-122263. Ini sudah masuk juga ke rekeningnya pada tanggal 7 Mei tahun 2024. Jadi untuk teman-teman silahkan di cek ya. Untuk dananya sudah masuk apa belum di akun teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan proses pencairan setelah melakukan proses pencairkan dari pembukaan rekening tadi. Dan surat tidak memiliki NPP bagian. Jadi mungkin untuk informasi dan tutorial kali ini saya akhiri ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa untuk kata-kata polis subscribe dan tanda loncengnya juga. Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Akhirnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sejahtera. Salam satu data. Salam merdeka. Selamat menikmati.